Intro Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari telah menerima hasil tanggapan dari masyarakat terkait daftar pemilih sementara atau DPS yang telah ditetapkan KPU beberapa waktu lalu yakni sebesar 218.419 pemilih dari jumlah itu ada ditemukan sekitar 348 jiwa tidak memenuhi syarat atau TMS dikarenakan pindah dari misili serta meninggal dunia Komisioner KPU Kabupaten Batanghari Henry Hendayani mengatakan untuk data pemilih baru yang diterima KPU berjumlah 224 jiwa dan nantinya data tersebut akan disusun kembali oleh pihak penyelenggara mulai dari tingkat TPS, desa maupun kelurahan hingga kecamatan yang bergulir pada tanggal 7 September 2024 ini selanjutnya dari hasil penyusunan data pemilih baru tersebut akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPS HP